Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar? Semoga anda semua selalu dalam keadaan sehat walafiat Kalau saya, keluarga, baru saja kita semua berduka cita Karena tepat di minggu yang lalu Nenek saya, Almarhumah, Nusya Junaidi Dipanggil karamat Allah SWT Kita berdoa ya sama-sama Semoga Allah SWT memberikan ampunan Memberikan tempat yang terbaik Dijauhkan dari siksa kubur Diterima amal ibadahnya Dan diberikan tempat yang termulia di sisi Allah SWT Allah berfirman di dalam surat Al-Ankabut di ayat 57 Kulu nafsin za'ikatul maut Summa ilayna turja'un Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati Kemudian hanya kepada kamilah Kamu akan dikembalikan Ya hari ini saya akan mengajak anda Untuk mengangkat tema Husnul Khotimah Tapi kali ini bersama dengan Bang Din Samsudin Pernasehat yang sekaligus juga Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia Tentunya dalam risalah Mari ikut saya Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Din Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Apa kabarnya nih Alhamdulillah sehat walafiat Ya mohon maaf nih baru sekarang nih sempat Alhamdulillah pasuh Alhamdulillah pasuh sama Bang Din Setahun Kurang lebih ada bang ya 2015-2016 Betul-betul gak ada yang berubah dari rumah ini Masih nyaman, masih nikmat Kalau tidak ada peningkatan Oh enggak ada Karena peningkatan apa? Kuekunya makin banyak nih Saya ingat dulunya gak seperti ini nih Karena Bang Din juga memperhatikan Kesehatan kan belakangan ini Alhamdulillah Bang Din Ini beberapa yang lalu Ini bertepatan Nenek saya dipanggil ke rahmat Allah Indah lillah Berapa usia beliau? Almarhumah 81 Kalau memang Sudah sangat tua Ya ya dan sudah sakit-sakitan Nah pada saat kita berdoa Seringkali kita mengharapkan Almarhumah ini bisa tidak hanya diampuni Dosa kesalahannya Kemudian jauhkan dari sisa hubur Diberikan tempat termulia Tapi dikatakan juga harapannya pada saat menghadap Allah itu Husnul Khotimah Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan Husnul Khotimah itu Bang Din? Secara harfiah Husnul Khotimah terdiri dua kata Husnul Hasan baik Ya Atau terbaik Khotimah akhir Khatam Khotimah Maka Husnul Khotimah adalah akhir yang baik Akhir yang baik The best ending Tidak sekedar happy ending Tapi best Ini memang menjadi cita-cita Seorang beriman Muslim Mumin Untuk bisa nanti memperoleh Husnul Khotimah Maka kita Dianjurkan berdoa untuk memperoleh Husnul Khotimah Allahumma khatim lana Bi Husnul Khotimah Allahumma khatim hayatana bi Husnul Khotimah Ya Allah Akhirilah hidupan kami ini dengan Husnul Khotimah Jadi akhir yang baik Akhir yang baik Akhir yang baik Kalau dulu juga Saya pernah membaca Para sahabat Sahabat-sahabat Nabi itu Bisa Dikatakan meninggal dalam keadaan Husnul Khotimah Tapi Kenapa Kalau saat-saat ini Kita jarang bisa menengah seperti itu Lebih ke harapan-harapan saja Apa sih kiranya yang membedakan mereka Gitu dengan Ya kita umat-umat saat ini Tentu keadaan seseorang Di akhir hayatnya Apakah memperoleh Husnul Khotimah Atau tidak Itu sangat tergantung kepada Perbuatannya selama hidup di dunia Dan Oleh karena itu Kalau seseorang yang hidupnya penuh dengan ibadat Kepada Allah SWT Mendekatkan daripada Allah SWT Insya Allah akan Mencapai Husnul Khotimah Paling tidak saat kematian Yang disebut dengan Sakratul Maut itu Dia akan Ya Kembali dengan tenang Dengan penuh Kerelaan Allah Nah bukan sebaliknya Maka kita lihat banyak yang Menjelang Akhir ayat itu Atau Sakratul Maut itu Dalam keadaan yang penuh dengan penderitaan Ini ada kaitan dengan hidup kita di dunia ini Nah oleh karena itu Sekali lagi Kita diajarkan untuk Selalu berdoa Untuk memperoleh Husnul Khotimah Bukan sebaliknya Suhul Khotimah Suh itu buruk Khotimah akhir Berarti akhir yang buruk Jadi Pelajaran apa nih Dari para sahabat ini Yang kita bisa petik Dan kita bisa aplikasikan Dalam kehidupan hari-hari Pada dasarnya setiap orang Pastikan ingin akhir yang baik Tapi bagaimana kita bisa Benar-benar Mengaplikasikan itu Dalam keseharian kita nih bang Ya Karena itu harus kita Cita-citakan Dan oleh karena itu Kita perlu juga berdoa Kepada yang maha pencipta Agar diberi Husnul Khotimah Maka langkah-langkah yang perlu Dilakukan adalah Satu ya Kita menjalani kehidupan ini Sesuai dengan Nilai-nilai dan ajaran Ajaran Allah Bukan pelanggaran Kemaksiatan dan Kemungkaran Karena itu Tidak akan membawa Kepada Husnul Khotimah Tetapi sebaliknya Suhul Khotimah Dan oleh karena itu Ya Dua itu saja Jadi Sebuah upaya dalam hidup Dan yang kedua Senatiasa berdoa Itu luar biasa Dan doa kita Sebagai muslim itu Ada yang kenal dengan Doa sapu jagad Rebana atina Fid dunia hasanah Wafil akhirati hasanah Waqina azabana Itu doa Untuk Husnul Khotimah Sesungguhnya Ya Allah Limpaklah pada kami Hasanah Kebaikan Husnul Hasanah Satu kata Dalam kehidupan di dunia Kemudian juga Kebaikan Hasanah Di akhirat nanti Dan yang paling penting juga Terbebaskan dari Siksa neraka Artinya masuk surga Jadi Sebenarnya tidak muluk-muluk Tujuan hidup itu Memperoleh Husnul Khotimah Berarti baik di dunia Baik di akhirat Terbebaskan dari Siksa neraka Tapi memang Kita seringkali melihat Hal-hal seperti itu Lebih Di Ucapan semata Begitu setelah Sholat Tambah dengan doa Eh Keluar dari masjid Dari tempat sholat Bisa melakukan hal-hal Yang artinya Jauh dari Cita-citanya dia Untuk bisa mendapatkan Husnul Khotimah itu Ya itulah manusia Yang Ambivalen Yang mendua Ada Kecenderungan kepada Kebaikan Ada juga Kecenderungan kepada Keburukan Ada Hawa nafsu Ada setan Yang menggoda Namun Allah Menyediakan Pintu Tawbat Jadi kalau manusia yang Menjua tadi itu Punya Kenyungan kepada Kebaikan Punya Kenyungan kepada Keburukan Kalau terlibat Dan terjebak Kedalam Keburukan Maka Segeralah Berkaubat Kaubat Inilah yang akan Bisa menghantarkan Kepada Husnul Khotimah Jadi dari Kisah Para Sahabat Rasul Yang memperoleh Husnul Khotimah Itu Tidak ada lain Adalah Sebuah Manifestasi Bukti Dari kehidupan Kita yang baik Maka Akan berakhir Dengan baik Dan akan Berbuah Dengan kebaikan Setelah mati Nanti Jadi setiap yang berinyawa Kita tahu Pasti Akan Merasakan Mati Matian yang kita harapkan Pasti adalah Akhir Yang baik Husnul Khotimah Bukannya Su'ul Khotimah Atau akhir yang buruk Sebenarnya tidak Muluk-muluk Islam mengajarkan Kepada kita Bagaimana kita bisa Meraih itu Adalah Tentunya Mempunyai cita-cita Yang baik Kemudian kita Mengaplikasikannya Dengan menjalankan Ibadah Apa yang menjadi Perintahnya Kita jalankan Dan apa yang dilarang Yang juga Tentu kita harus Hindarkan Dan Kita bisa mengamalkan Berbagai doa yang baik-baik Yang sederhana Tadi adalah Doa sapu jagad Yang tentu seringkali Kita baca setiap hari Semakin menarik Bincang-bincang kita Seputar Husnul Khotimah Kita akan lanjutkan Setelah yang satu ini Ya kembali lagi Di risalah Masih tentunya bersama Dengan Bang Din Samsudin Kita membicarakan Tema tentang Husnul Khotimah Bang Din Kalau orang yang Mendapatkan Husnul Khotimah Adakah Tanda-tanda fisik Yang bisa terlihat Pada saat Yang bersangkutan ini Sudah dipanggil Oleh Allah Atau ketiga dipanggil Ya Pertama Kematiannya Lancar Mudah Artinya Tidak mengalami Waktu yang Sangat panjang Sekali Hingga membawa Penderitaan Dan orang Seperti itu Sangat banyak Seperti orang-orang Yang berjuang Berjihad Di medan perang dulu Tapi perang Untuk mempertahankan diri Kalau meninggal dunia Sangat-sangat Lancar Mungkin terbunuh Langsung meninggal dunia Atau Kita pernah dengar Kisah Ali bin Abi Talib Ketika Ditusuk Dengan pedang Ketika sholat Dan ketika Harus dicabut Nanti dulu Saya mau sholat dulu Ketika sholat Dicabut pedangnya Tidak terasa Dan banyak juga Diantara kita Pada Masa modern Sekarang ini Yang kematiannya Sangat lancar Tapi ya tentu Diawali dengan sakit Terusakan pada Struktur jasman Yang juga Membawa kepada Kematian Karena jasman Sudah Rusak Sel-sel dan sebagainya Maka roh Tidak lagi bisa berada Di Tempat yang Seperti itulah Itulah kematian Al-maut Oleh karena itu Indikasi yang paling jelas Adalah Kemudahan Kelancaran Kelancaran Dan kadang Orang yang Menjemput mati Itu Berada dalam situasi Seperti itu Ada yang mungkin Beberapa hari sebelumnya Biasanya Tanda-tanda kematian Sudah datang Saya mengalami Ada beberapa Orang tua kita Seorang ibu Dan Tiga hari sebelum Kematian itu Masih segar-bugar Ya Ketika saya datang Ke rumah sakit Waduh Assalamualaikum Beliau lah yang Assalamualaikum Seorang ibu tua Yang saya Anggap sudah Sebagai ibu Dan beliau pun Menganggap saya Sebagai anak Di antara Anak-anaknya Assalamualaikum Mohon maaf ya Nah Gini-gini Kita terharu Ini orang yang Sudah menjemput maut Ini kalau boleh Saya sebut namanya Ibu haja Almarhumah Ibu haja Sa'idah bin Abu Bakar Keluarga dari Pemilik menara Sa'idah itu Dan oleh karena itu Tiga hari kemudian Beliau meninggal dunia Saya kebetulan Mendapat pesan Agar Nanti ya Di pemakaman saya Di kuburan Pasang tenda putih Yang besar Dan saya disuruh Berpidatu Menurut istilah beliau Kebetulan saat itu Saya sedang dalam Perjalanan ke Bosnia Menuju Ke Istanbul dulu Menuju Bosnia Baru transit di Singapura Saya lihat berita meninggal Saya balik lagi Alhamdulillah Saya bisa Menyampaikan pesan-pesan Termasuk untuk Kembali Wasiat dari Sang ibu Ketika di pemakaman Saya kira ini Tanda khusnul khotimah Masya Allah Semoga kita juga nanti Bisa menjadi bagian Dari hamba Allah Yang mendapatkan khusnul khotimah Itu kan kalau Tanda-tanda pada saat Akan Berpulang kepada Allah Tapi pada saat Almarhum atau Almarhumah ini Berada dalam Yang kubur Adakah mungkin Islam ini Mungkin memberikan Semacam Petunjuk Ataupun ajaran Apa sih yang sebenarnya Akan dilewati oleh orang-orang Yang mendapatkan khusnul khotimah itu Ya Secara Nyata Tentu saya tidak tahu Karena belum mengalami Tetapi kan banyak Riwayat Baik dari Al-Quran Dari Al-Hadith Paling banyak itu Bagaimana keadaan Manusia di Alam barzah Di liang lahat Di kuburan Ada Yang dikenal dengan Siksa kubur Ada juga Nikmat kubur Dan juga kita Diperintahkan untuk Berlindung kepada Allah Dalam doa itu Ya Allah Aku berlindung Kepadamu Dari siksa kubur Karena siksa kubur Tentu sebaliknya Nikmat kubur itu Adalah Suatu hal yang pasti Dan kita harus Mengimaninya Tentang apa bentuknya Tentu banyak versi Tapi itu Wallahu'alam Yang kita hanya bisa Yakini Bahwa manusia Setelah kematian Berada di Alam barzah Alam barzah itu Secara artinya Mengandung arti Tembok Barzah itu tembok Dalam arti Arwah manusia Yang berada Di sebelah sana Sebelah tembok sana itu Tidak bisa lagi Kembali ke dunia Bukan banyak cerita Kalau bisa Saya dikembalikan Sesaat saja Saya akan berbuat baik Sudah selesai Tetapi tidak berarti Mereka tidak mengetahui Apa yang terjadi Di dunia ini Walaupun kita Tidak mengetahui Tapi mereka Rasulullah Dalam sebuah Sabdanya Pernah Masyaratkan Wah ini sedang Disiksa Orang yang berada Di kuburan ini Sedang berjalan Tentu Rasulullah Bisa mengetahui Seperti itu Tapi jelasnya Ada siksa kubur Ada nikmat kubur Bentuknya tentu Bervariasi Dari orang Dari orang ke orang Maka oleh karena itu Kita juga harus Menyiapkan Diri Menghadapi Kematian Tidak sekedar Husnul Khotimah Secara Simbolik Meninggal secara Lancar dan mudah Tapi Husnul Khotimah Itu juga akan Ditandai oleh Apa yang terjadi Di alam barzah sana Apa yang akan kita Alami di alam barzah sana Orang-orang yang memperoleh Nikmat kubur Itulah orang-orang yang Telah memperoleh Husnul Khotimah Sebaliknya Yang tidak memperoleh Husnul Khotimah Atau sebaliknya Su'ul Khotimah Maka dalam barzah Mereka akan Mengalami yang disebut Dengan siksa kubur Itu gitu Jadi Husnul Khotimah Itu Akan ditandai Indikatornya Indikasinya itu Pada kehidupan kita Ketika mati Setelah mati Dan Di akhirat nanti Jadi yang dikatakan Akhir yang baik Itu bukan saja Pada saat Seseorang itu Sudah meninggal Di dunia Tapi kita kan juga Ingat Bahwa masih ada Kehidupan-kehidupan lain Ada perbat final Ada semifinal Baru pada final Nah ini Mbak Nim Karena memang Penggemar sepak bola Ini jadi Analoginya ini Ke dunia sepak bola Bahwa begitu kita memang Berakhir di dunia Masih ada Kehidupan-kehidupan lain Kehidupan di alam barzah Dan juga kehidupan di akhirat Itulah maka kenapa Dalam doa itu Kita mencakup ke semuanya Kita berharap Akhir yang baik di dunia Kemudian kita juga mendapatkan Nikmat kubur Bukannya siksa kubur Dan juga mendapatkan Tempat yang mulia Di sisi Allah SWT Di akhirat sana Kita akan sambung lagi Bincang-bincang kita Semutar Rasul Nohotimah Setelah yang satu ini Bang Din Masih tertarik deh Mengenai Doa Sapu Jagat Bang Din Ya itu saya sekedar Menggarisbawahi Sudah pernah disampaikan juga Oleh banyak penceramah Yang dikenal dengan Istilah Doa Sapu Jagat Itu hanya istilah kita Yang pertama itu Berasal dari Al-Quran Sedangkan yang kedua Tidak disebut dalam Al-Quran Menurut Dari Riwayat Dan juga Diamalkan oleh Banyak ulama Yang menurut Tempat saya Lebih merupakan Penjabaran Dari tiga Aspek Atau item Isi dari Doa Sapu Jagat Pertama tadi Itu Nah Yang paling penting Sebenarnya Kita tidak hanya Berdoa dengan Cara demikian Itu pun juga Insyaallah Selalu Paling tidak Sapu Jagat yang pertama Rebana Atina Fidun Ya Hasan Dan seterusnya Sedangkan yang kedua Tadi itu Allahumma inna Nas'alu Kesalamatan Fiddin Sampai akhir tadi itu Tidak semua orang Hafal Tidak semua orang Bisa Yang sebenarnya Kalau belum bisa Menurut urutan itu Dalam hati saja Dalam hati Memperoleh Husnul Khatima Nah Sapu Jagat ketiga Merangkum itu Allahumma Ja'allana Bi Husnul Khatima Atau Allahum Makhtim Lana Bi Husnul Khatima Allahum Makhtim Hayatana Bi Husnul Khatima Ya Allah Jadikanlah Akhir hidup kami Penuh dengan Husnul Khatima Nah ini Apa Penekanan Jadi sebuah Isi dari doa Sapu Jagat Dua macam tadi Itu gitu Artinya apa Ketika kita doa Ya Allah Jadikanlah Akhir hidup kami Penuh dengan Husnul Khatima Atau Ya Allah Berikalah kami Husnul Khatima Di akhir-akhir Tadi itu Itu harus Mampu Mendorong kita Pembacanya Pendoanya Untuk Bertekad Berorientasi Seperti itu Untuk bertekad Menjadi seperti itu Saya kira itu yang Tidak banyak orang Mungkin Memilikinya Dalam arti Kita sudah doa Sapu Jagat Sudah doa Minta Husnul Khatima Tapi hati ini Tidak cukup kuat Tergerak untuk Berhusnul Khatima Ibaratnya Husnul Khatima itu Tujuan Cita-cita Tidak semua orang Punya dorongan yang kuat Semangat yang kuat Menjaga cita-cita Saya ingin Menggaris bawahi Perlu sekali Satu Al-Iqtikot Tekad Bahasa Arabnya Al-Iqtikot Keyakinan Keyakinan Bahwa kita akan seperti itu Itu penting ya Kalau kita punya keyakinan Bukan hanya sekedar Impian Tapi keyakinan Kalau kita sekedar Bermimpi Dan berkita-kita Tidak punya keyakinan Untuk mencapainya Saya yakin Kita tidak akan mencapainya Sekarang sudah Berkita-kita Memperoleh Husnul Khatima Maka marilah Kita mulai dengan Tekad Keyakinan Al-Iqtikot Untuk memperoleh Dan mencapainya Jadi ikhtiar Kita berusaha Beribadat Menjaga diri Dari semua perintah Dan larangan Allah Tapi yang kedua Juga peningkatan Pada Kualitas Sekira Husnul Khatima Itu akan tercapai Paling tidak Jika tiga tahapan Besar itu Bisa kita Maka Husnul Khatima Itu bertingkat-tingkat Juga Bukan tingkat Dari sudut Waktu tadi ya Husnul Khatima Ketika mati Mati Alam Barzah Alam Barzah Tetapi pada setiap tingkatan itu Pada setiap fase itu Ada derajatnya Husnul Khatima Pada indal maut Ketika Sakratal maut Mungkin lain kan Ada yang lancar sekali Tiba-tiba Apa namanya Ajal sudah datang Ada sedikit pun Bahkan tidak ada Tanda-tanda itu Saya pernah mengalami Menyaksikan sendiri Ada di sisi saya sendiri Seseorang yang Dengalami seperti itu Sangat mudah Kurang dari Hitungan 15 menit Secara keseluruhan Tanda-tanda itu Atau ada Mungkin tingkat tertingkat Waduh Waktu ajal menjemput Dia tersenyum Sehingga begitu Lihat jenazah Jenazah tersenyum Maka kan ada Ungkapan Sering saya sebut Bukan hadith Atau Al-Quran Ketika orang Seseorang Mengurayakan Hari ulang tahunnya Milatnya itu Ada ungkapan Bahasa Arab Kuntah indah Maulidika Miladika Bagian Wannasu Hawlaka Yatabassamun Partinya Bang Den Engkau Ketika Kelahiran Ketika Engkau lahir Ke dunia ini Engkau menangis Bayi menangis Sementara Orang-orang Di sekitarmu Tersenyum Bahagia Maka Engkapan itu Fakun Fi Yaumi Mautika Jadilah ketika Hari kematianmu Mutabassiman Wannasu Hawlaka Yabukun Jadikan Jadilah Pada hari kematian Kau tersenyum Walaupun Orang-orang Di sekitarmu Menangis Waktu lahir Kita menangis Orang Tersenyum Bahagia Waktu kita mati Kita tersenyum Bahagia Orang-orang Di sekitar Kita menangis Jadilah seperti itu Saya kira itulah Husna Adem banget Setelah mendengar Penjelasan Dari Bang Din Jadi ternyata Untuk kita bisa meraih Yang namanya Husnul Khatimah Tidak cukup Hanya punya Impian Atau cita-cita saja Tapi Sebagai seorang mu'min Kita harus Yakin Bahwa kita bisa Meraihnya itu Tapi tentunya Keyakinan tidak Disertai dengan Yang namanya Ehtiar Dan juga sia-sia Kalau dalam Bahasa kesaharian saya Saya suka katakan Harus punya Motivasi Terus kemudian Harus punya Yang namanya Upaya Ataupun juga Berusaha mencari Pengetahuan Kita mungkin Edukasi Belajarlah Mungkin kepada Bang Din Kepada para ulama Tapi Kita punya keinginan Udah belajar Tapi gak melakukan Apa-apa nih Gak melakukan Sebuah aksi Tidak akan mencapai itu Sebuah destinasi Ataupun tadi Husnul Khotimah Dan ternyata Yang namanya Husnul Khotimah Tidak hanya dari Proses-prosesnya saja Baik dalam kehidupan kita Pada saat kita meninggalkan Dunia alam barca Dan di akhirat Tapi juga Ternyata di setiap fase-fase itu Butuh Butuh Atau kualitas Itu membedakan Tata keimanan Dan ketakuan kita Semoga kita semua Berusaha Untuk semakin Termotivasi Menyiapkan bekal kita Untuk kehidupan Di akhirat nanti Bang Din Terima kasih sekali lagi Atas pencerahannya Mungkin ada agenda berikutnya Insya Allah Nantilan kesempatan Kita sambung lagi ya Bang ya Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selalu memberikan Hidayah demi hidayah Kepada kita semua Kita jumpa lagi Di episode mendatang Dengan tema yang tidak kalah menariknya Masih dalam risalah Informasi Islami Jiwa Muslimin Sejati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati